Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNK Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi tombol power di laptop kita yang rusak ya teman-teman Jadi nantinya kita itu bisa menyalakan laptop kita itu tanpa menggunakan tombol power Nah bagaimana caranya disini langsung aja ya teman-teman kita praktekan Ini saya contohkan ya teman-teman di depan saya ini adalah laptop saya laptop Asus Disini posisinya itu tombol powernya itu rusak ya teman-teman yang ini Nah disini apabila mungkin teman-teman itu juga mengalami sekasus seperti itu ya teman-teman Apabila kita pencet-pencet itu tidak mau menyalai ya teman-teman untuk laptop kita Nah sebenarnya untuk cara mengatasinya itu cukup mudah sekali ya teman-teman Tanpa harus kita ke service center ya teman-teman untuk mengganti tombol powernya Nah caranya mudah teman-teman disini untuk pertama kalinya teman-teman itu wajib mengecas terlebih dahulu ya untuk laptopnya Yaitu ini laptop saya Asus ini sudah saya cest ya posisinya ya teman-teman Kemudian ditandai dengan indikatornya ini merah ya teman-teman ini Artinya laptop saya itu sedang mengecas namun tidak menyala ya teman-teman Kalau indikator menyala itu adanya disini Nah disini untuk pertama kalinya untuk yang cara pertama Teman-teman itu bisa memanfaatkan tombol yang berdekatan dengan tombol powernya Jadi misalkan ini laptop saya ini yang paling berdekatan itu ESC dan F1 ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman tekan saja bersamaan semuanya Tombol power ESC F1 seperti itu Tekan lama hingga 30 detik atau mungkin 1 menit ya teman-teman Silahkan teman-teman coba praktekkan saja Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin tombol powernya itu ada di kanan Menyatu dengan tombol keyboard seperti itu Itu malah lebih gampang ya teman-teman Misalkan disini Delete itu tidak ada ini ya tombol power Silahkan teman-teman pencet saja yang di bagian kirinya Yang ini misalkan ini insert dan home Silahkan pencet saja ketiganya bersamaan Selama 30 detik sampai 1 menit ya teman-teman Seperti itu Saya contohkan seperti ini ya teman-teman Misalkan ini delete itu tombol power seperti itu Silahkan pencet saja seperti ini Selama 1 menit ya teman-teman Atau mungkin 30 detik ya teman-teman Silahkan teman-teman coba saja yang cara pertama ini ya teman-teman Seperti itu Nah untuk yang cara kedua ya teman-teman Biasanya untuk laptop lainnya Misalkan merk Lenovo atau mungkin apa gitu ya Biasanya itu ada tombol power tersembunyi teman-teman Biasanya ada di kanan sebelah sini Atau mungkin di bagian yang kiri seperti itu ya teman-teman Nah silahkan teman-teman cari saja Kalau di laptop saya ini Asus itu tidak ada ya teman-teman Jadi tidak bisa saya praktekan Jadi biasanya ada tombol kecil gitu ya teman-teman Di bagian sebelah kiri yang ini Cari saja seperti itu Atau mungkin sebuah colokan yang bisa kita colok Menggunakan colokan HP gitu ya teman-teman Atau mungkin di kanan seperti itu Ini biasanya itu ada sebuah tombol Atau mungkin yang bisa kita colok Yaitu tombol reset gitu ya teman-teman Bisa kita colok seperti itu Nah biasanya setelah kita colok itu Nantinya laptop kita itu akan dibawa ke mode recovery dari laptop kita Dan selanjutnya kita bisa nyalakan laptop kita Seperti itu ya teman-teman Ini saya contohkan ya teman-teman laptop saya Dengan cara yang pertama tadi Jadi saya pencet saja ESC F1 Kemudian saya pencet saja untuk tombol powernya lama Seperti ini ya teman-teman Nah disini bisa ya teman-teman untuk laptop saya itu Menyala ya teman-teman menggunakan tombol di sekitar tombol powernya ya teman-teman Seperti itu dan pastikan juga disini kita itu mengecas laptop kita ya teman-teman Ini dia indikatornya menyala ya teman-teman Dan disini masih mengecas seperti itu caranya Oke teman-teman ya apabila mungkin dengan dua cara itu masih tetap saja tidak bisa Mau tidak mau teman-teman itu wajib membawa ke service center ya teman-teman Untuk diperbaiki untuk tombol power di laptopnya Seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selamat menikmati